Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya diri di channel tempat channel Oke teman-teman hari ini saya membuat bentuk-bentuk yang terbuat dari bubik kayu ya teman-teman ini tuh enak banget dan caranya sangat mudah dan bahan-bahannya pun mudah kita dapatkan nih enak banget bisa untuk jemilan ataupun buat hauk makan temen-temen ya kita temen-temen langsung saja kita siapkan bahan-bahannya ini bubik kayu udah saya parut dan udah diperas kemudian ini ada setengah pepan tempe nanti kita haluskan dan ini adalah bumbunya bawang merah bawang putih, tumbar, garam, dan cabai kita pakai secukupnya ya karena banyak sedikit adalah tergantung banyak sedikit bubi yang akan kita masak kemudian saya pakai penyedak rasa yaitu rohiko ayam kita pakai juga secukupnya ya teman-teman ya oke teman-teman kita haruskan dulu bumbu yang harus kita haluskan yaitu bawang merah bawang putih ketumbar dan cabai kita haluskan dulu ya teman-teman ya ini kalau nggak punya kayak layak udup apa itu namanya cowok kayak gini juga bisa teman-teman ya oke teman-teman boleh ya ini segini aja semua udah boleh kemudian kita haluskan tempenya benarnya tempenya ini kalau yang bagus itu yang udah gak masuk gitu teman-teman ya ini masih baru agar mudah kita menghaluskainya kita potong-potong kita racang agar kita mudah untuk menghaluskainya teman-teman ya ya kita jenis 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 penuh Oke kita ayuskan kita tegang-tegang dengan ini tuh wapau leku lagi menyenangannya oke sepertinya udah oke teman-teman kemudian kita masukkan bulu anusnya kemudian obi kayu ya yang tadi udah diparuh dan diberas penyedap rasa kita masukkan dan kita aduni jadi satu kita aduni jadi benar-benar udah menjadi satir bising ya itu seambulan atau pemadam bakaran oke kita aduni sampai benar-benar campur ada ya sepertinya udah ya teman-teman ya kemudian kita tambah satu atau dua sendok tepung tapioka ya teman-teman ya agar bertambah kenyal enggak ditambah pun enggak apa-apa kalau adonannya tidak benyik atau basah ya teman-teman ya ditambah boleh enggak ditambah juga boleh kalau pun ditambah itu tambah enak teman-teman ya kita aduni sampai benar-benar tercampur rata oke sepertinya udah oke ya teman-teman ya kemudian langkah selanjutnya adalah kita bentuk teman-teman soal bentuk tergantung selera boleh bulat-bulat boleh bulat PA ataupun ditekan-tekan berserah ya teman-teman ya oke saya bentuk seperti ini aja dan kita bentuk semuanya sampai habis oke kemudian kita goreng teman-teman ya kita panaskan minyaknya oke sepertinya minyaknya udah panas dan kita masukkan ke bulatan-bulatan tadi oke kita masukkan semua dan kita goreng sampai kuningnya teman-teman ya dan sampai matah oke dan kita goreng sampai matah oke teman-teman udah mati ya tangkap dan selanjutnya kita kurang lagi ya teman-teman ya segalian ya selamat menikmati teman-teman udah matang oke teman-teman ya undung-undungnya udah matang buat jemilan atau buat lauk juga enak teman-teman ya oke teman-teman saya akhiri videonya semoga video ini bermanfaat yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih yang belum subscribe dan baru menemukan channel saya silahkan di subscribe jika suka dengan video-video saya dan jangan lupa di tekan bel notifikasinya agar teman-teman dapat menonton video pertama kali saya saat mengupload video oke teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati